Intro Baiklah, keinginan kalian akan saya sampaikan Kalian bisa menunggu disini, tapi tolong, jangan membuat keributan Prajurit, kalian adalah pelindung rakyat, bukan musuh rakyat Jadi tolong, jaga sikap kalian Baik, baik, baik Kakak Subangara Kenapa kakak terburu-buru? Rai, banyak rakyat berbondong-bondong datang ke istana ingin menemui Nanda Prabu Surawisesa Mereka marah, karena dibebani pajak yang terlalu mahal Nanda Prabu benar-benar sudah keterlaluan, kakak Pantas saja jika rakyat marah Ayo kakak, kita segera temui dia Apa? Aku tidak pernah menyuruh siapapun untuk menaikkan pajak Aku akan suruh prajurit untuk membubarkan mereka Tunggu dulu Nanda Prabu Bukan begitu caranya untuk menghadapi rakyatmu Mereka sampai datang ke istana, itu karena mempunyai masalah Kamu adalah seorang raja Kamu harus bisa mendengar suara rakyatmu Jika itu memang bukan keputusanmu Kamu harus segera menemui mereka Benar Nanda Prabu Temui rakyatmu Beri mereka penjelasan Mereka pasti akan mendengarkan rajanya Baik Ibu Naratu Tapi aku ingin Wak Prabu Amuk Marugul menemaniku Tentu saja Nanda Prabu Wak Prabu Amuk Marugul Akan selalu mendampingimu Nanda Prabu Terima kasih Wak Prabu Kami minta ke hadilan Kami minta ke hadilan Turun ke pajak Turun ke pajak Berhenti Ada apa ini Kenapa kalian semua bersorah kepada aku Aku ini raja kalian Apa seharusnya kalian bersikap seperti itu kepada raja Nanda Prabu Kamu harus bisa menjaga sikapmu Kalian semua sabar Kami semua akan memusyawarahkannya Lebih baik berpikir dengan kepala dingin Daripada berbicara dengan hawa nafsu Maaf Nanda Prabu Apakah benar Nanda Prabu yang menaikan pajak yang dibebankan pada rakyat Tidak Itu tidak benar Aku tidak pernah menaikan pajak sedikitpun Benar sekali Apa-apaan kalian ini semua Berani sekali Menentang titah raja Seharusnya Kalian semua Dijebloskan ke dalam penjara Itu betul Apa kalian semua ingin aku jebloskan ke penjara Nanda Prabu Mereka akan tambah tidak percaya padamu Jika kamu tidak bisa menjaga wibawamu Raka Sebaiknya Raka tidak usah menambah kemarahan rakyat Sebaiknya Raka diam saja Apa Raka tahu Siapa yang diam-diam telah menaikan pajak Rai Apa maksud kamu Bicara begitu kepada aku Kamu kira Aku yang melakukannya Lalu siapa lagi Selama ini yang lebih banyak mengatur mengenai masalah pajak itu adalah Raka Aku tidak terima Jika ada orang yang menuduhku Kalau aku yang menaikan pajak Rai Bukan aku Kalau bukan Raka Ataupun Nanda Prabu Lantas siapa Assalamualaikum Ibu Bunda Waalaikumsalam Putraku Ibu Bunda Aku tahu siapa pelakunya Apa maksud Raka Maafrai Prabu Aku menemukan prajurit gadungan Yang berpura-pura menjadi prajurit pajajaran Mereka itulah yang menarik pajak Dengan nilai tinggi kepada rakyat Mereka juga tidak segan-segan Menyiksa rakyat Yang tidak membayar pajak Raka Kenapa tidak langsung Raka tangkap saja mereka Dan memongkar Siapa yang dibalik keonaran ini Bukan yang malah pulang ke istana Maafrai Prabu Awalnya juga aku berpikir begitu Tapi aku mendapatkan kabar dari istana Kalau istana akan melakukan hukuman mati Untuk tawanan perang Aku pikir kehadiranku di istana Lebih penting untuk menjaga keamanan istana Kacau semua Tidak ada yang berjalan benar Kemarin Dua musuh besar pajajaran berhasil kabur Sekarang sudah muncul masalah baru lagi Sekarang Kalian sudah mendengar semuanya Bukan aku Atau raja kalian yang menaikkan pajak tinggi Tapi ada orang yang menfaatkan keadaan Sekarang Bubarlah kalian Bubar Baik Kamu benar-benar keterlaluan Nanda Prabu Rakamu Kian Santang baru saja datang Sudah kamu usir untuk menyelesaikan masalah lagi Maaf Nanda Prabu Pasti Raden Kian Santang tidak tahu kalau ada tawanan yang lepas Dia hanya ingin membantu menjaga istana Aku tidak peduli Bagaimanapun juga Orang-orang yang menyamar menjadi prajurit pajak jarak Dan menarik pajak tinggi dari rakyat Harus ditangkap Benar Nanda Prabu Kalau orang-orang itu tidak dibiarkan begitu saja Pasti rakyat tidak akan ribut-ribut seperti tadi Bikin mumut saja Baiklah Rai Prabu Kalau memang itu keinginan Aku akan mencari dan menangkap mereka Bagus Itu memang sudah kewajibanmu Raka Kalau begitu aku mau pamit Rai, aku ikut Putriku Maaf Ibunda Tolong izinkan Rara menemani Rai Kian Santang Rara ingin mengabdi kepada Pak Jajaran Lagipula Rara ditemani dengan Bibi Ajar Sakerti Ibunda Kami mohon pamit Aku mohon pamit Ibunda Kamu benar-benar sudah keterlaluan Bagus Nanda Prabu Kamu sudah bertindak Sebagai Raja yang tegas Terima kasih Wak Pram Sama-sama Nanda Prabu Sama-sama Memang seharusnya Kamu bisa menyingkirkan semua orang dari sini Nanda Prabu Terima kasih 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 Terima kasih